Halo Sobat Faktastis! Tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki topografi yang sangat berbeda-beda? Ada topografi yang sulit dilalui oleh sebagian besar orang, ada pula topografi yang gampang dilalui. Namun, sangat disayangkan ada sebuah desa kecil di belahan dunia ini yang letak geografisnya masih dibilang sangat terisolasi. Inilah beberapa fakta tentang desa yang tersembunyi di dunia. Wacina Ketika mendengar kata gurun, banyak yang akan mengingat sejumlah daerah di Afrika, Mongolia, dan juga Arab. Namun, tidak banyak yang tahu, jika di Amerika Selatan juga merupakan daerah dengan banyak gurun. Salah satunya di Peru, di mana 10% dari negara ini merupakan area gurun. Peru menawarkan pesona gurun terbaiknya dengan desa oase yang memukau, yaitu Wacacina. Wacacina berdiri sejak tahun 1960-an. Saat resort dibangun untuk kalangan atas, hingga kini ada restoran dan hotel berarsitektur Spanyol. Oase di tengah desa dipercaya memiliki legenda tentang seorang putri Inca yang berubah menjadi putri duyung setelah bersembunyi di dalam oase. Aogashima Aogashima merupakan sebuah pulau vulkanik yang terletak di selatan Jepang yang jaraknya sekitar 358 km dari selatan Tokyo dan merupakan bagian dari kepulauan Izu. Aogashima merupakan bagian dari Jepang tetapi secara geografis wilayah ini bukan bagian dari kepulauan Jepang. Pulau-pulau tersebut berbatasan dengan laut Filipina Timur Laut dan terletak pepat di utara kepulauan Bening yang diperintah oleh Jepang. Pulau Aogashima memiliki topografi yang menarik. Pulau ini dikelilingi oleh tebing yang membuat bentuknya mirip dengan mangkuk besar. Jika dilihat dari atas bentuk Pulau Aogashima mirip seperti sebuah mangkuk besar yang dikelilingi oleh tebing tinggi dan terjal. Pulau Aogashima terbentuk oleh empat buah kaldera atau lubang besar seperti kuali yang saling tumpang tindih yang berarti terdapat kaldera di dalam kaldera. Topografi yang unik ini memiliki asal-usul tersendiri, yaitu pada tahun 1785, gunung ini mengalami letusan hebat yang kemudian membentuk kaldera di pulau ini. Akibat letusan tersebut Pulau Aogashima tidak dihuni selama 50 tahun. Dengan adanya gunung merapi tersebut membuat pulau ini terisolasi dengan panjang 3,5 km dan lebar 2,5 km. Pulau ini ditinggali oleh sekitar 206 orang pemberani. Letusan terakhir pada tahun 1785 yang menewaskan 140 orang atau setengah populasi. Pada masa itu tidak membuat mereka takut untuk menjadikan pulau ini sebagai rumah mereka. Aogashima mungkin telah tenang sejak letusan terakhirnya. Namun demikian ia adalah gunung aktif dan hanya menunggu waktu sampai sekali lagi memamerkan letusannya yang berbahaya. Isortok Greenland adalah salah satu nama pulau terbesar di dunia. Sayangnya, wilayah ini diselimuti es hingga 80% dari total wilayah. Tentu hal ini membuat beberapa wilayahnya tak bisa dihuni karena dipastikan iklim dan suhunya sangat ekstrim. Walaupun Greenland rasanya tak bisa dihuni, tapi nyatanya ada wilayah yang dihuni manusia tepatnya di wilayah pesisir selatan dan barat. Dan salah satu desa yang terkenal di daerah Greenland adalah desa Isortok. Rata-rata suhu yang berada di desa ini mencapai minus 1,3 derajat Celcius, membuat penduduknya wajib mengenakan jaket tebal. Meski cuaca atau iklimnya yang terhitung sangat ekstrim, tapi tak membuat penduduk desa pindah atau kehilangan mata pencaharian. Sumber daya alam yang terdapat di wilayah ini cukup banyak. Salah satunya adalah banyaknya anjing laut dan ikan. Penduduk desa Isortok sehari-hari memiliki mata pencaharian sebagai pemburu. Dulu desa ini dianggap sebagai tempat terpencil yang tidak layak dihuni tapi sekarang ini sudah terdapat minimarket. Desa Isortok juga dijadikan sebagai destinasi wisata berkat keindahan alamnya. Omyakon Desa terpencil Omyakon di Siberia Timur, Rusia, adalah tempat terdingin yang dihuni manusia secara permanen di bumi. Permukiman ini muncul pada 1920-an ketika penggembala musim dingin hendak menyirami rusak kutub mereka di mata air panas di sana. Namun, sekarang semuanya membeku di Omyakon. Dikisahkan bahwa pipa-pipa membeku di Omyakon, sehingga sebagian besar toilet tanpa pipa. Tanah membeku dan hanya sedikit tanaman yang tumbuh, sehingga makanan lokal sebagian besar adalah daging dan ikan, itu pun kadang-kadang dimakan beku. Mesin juga membeku sangat cepat sehingga banyak mobil harus terus bergerak untuk mempertahankan panas. Setiap bulan Maret desa ini menggelar balapan rusak kutub, naik kereta luncur anjing, memancing di es, dan berbagai aktivitas mengembirakan lainnya. Untuk akses ke Omyakon, desa tersebut berjarak dua hari berkendara dari Yakutsk Bandara terdekat, sehingga mungkin mengurangi peluang pariwisata. Gasa Dalur Kepulauan Faru adalah surga bagi para pencinta alam dan fotografi. Kepulauan Faru terdiri dari 18 pulau baru dan pulau vulkanis yang terdapat di samudera Atlantik Utara. Letaknya berada di 320 km utara barat laut Skotlandia sekitar 580 km dari Norwegia dan sekitar 430 km dari Islandia. Salah satu yang paling menarik di Kepulauan Faru adalah Gasa Dalur. Sebuah desa yang dapat dikategorikan sebagai salah satu desa paling terpencil di dunia. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan berada persis di tebing-tebing yang tinggi dengan posisi menghadap langsung ke arah samudera Atlantik. Menjadikan desa kecil yang berada di barat Pulau Fagar, Kepulauan Faru ini tidak memiliki jalur penghubung dengan desa lain. Sebelum tahun 2004 hanya terdapat dua cara untuk sampai ke desa Gasa Dalur selain menggunakan helikopter yaitu dengan mendaki pegunungan yang mengelilingi pemukiman yang menculang. Ketinggiannya lebih dari 400 meter kemudian melakukan perjalanan cukup jauh ke arah desa. Pilihan lainnya bagi mereka yang cukup berani adalah menaiki permukaan tebing. Menaiki kapal manapun yang berani mendekat ke area perairan yang dipenuhi dengan bebatuan curam. Karena posisinya yang sangat terisolir populasi Gasa Dalur menjadi turun secara drastis meskipun terdapat jumlah ladang yang sangat bagus. Beruntungnya pada tahun 2004 sebuah terowongan melewati gunung sepanjang 4,9 km berhasil dibangun untuk mempermudah para penduduk bepergian ke desa lain. Itulah beberapa desa tersembunyi di dunia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Kalau kamu suka informasi ini, jangan lupa berikan like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!